Langgar aturan PSBB, 61 pelaku usaha dikenakan denda. Pemerintah Kota Ambon memberlakukan PSBB lanjutan pada tahap kedua untuk menekan penularan COVID-19. Pelanggar PSBB akan diberikan denda dan diberikan sanksi administratif hingga hukum pidana sesuai dengan peraturan wali kota. John Selarmanat selaku Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PNS Pemerintah Kota Ambon atau Pemkot mengatakan, Selama proses penindakan hukum dua pekan kemarin, terdapat 61 pelaku usaha melakukan pelanggaran yang mendapat teguran tertulis baik itu di tempat kerja maupun menggunakan fasilitas umum sehingga sudah ditindaklanjuti dengan denda administratif sebesar 5 juta dan pembayarannya langsung masuk ke kas daerah. Pelaku usaha yang telah dikenakan denda, jika dalam PSBB lanjutan masih melakukan pelanggaran, maka akan dicabut izin usahanya. John mengatakan, hal ini dilakukan agar masyarakat bisa disiplin dan taat terhadap peraturan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!